Pemirsa aksi pencurian sapi kembali marak seiring dengan bahalnya harga daging. Dijumber kawanan pencuri membawa kabur seekor sapi jenis limosin, lalu menjaganya di tengah kebun tak jauh dari kandang. Korban yang melakukan pencarian pada minggu pagi menemukan sapinya hanya tersisa bagian kepala dan perut. Inilah video abatir saat warga menemukan potongan kepala dan isi perut sapi bilik Sedibo di kawasan Kebun Jagung Desa Tabad Sari, Kecepatan Mumbul, Sari Jember, Minggu Pagi. Sapi jenis limosin itu kondisinya cukup mengenaskan setelah dijagal kawanan pencuri sapi dan hanya membawa potongan kaki serta bagian hatinya, sementara sisanya ditinggalkan begitu saja. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP di kandang sapi bilik korban yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi temuan potongan kepala sapi. Selain potongan tali kekang, polisi juga menemukan jejak kaki sapi yang mengarah ke kebun jagung tempat para pelaku menjagal ternak tersebut. Korban sendiri baru menyadari sapinya dicuri pada minggu pagi saat hendak memberi pakan. Di bawah sebelah kandangnya. Dituntun gitu. Ya, dituntun gitu. Terus diarahkan ke mana? Diarahkan ke kebun jagung. Dari situ akhirnya ketungunya gimana? Ketungunya pas pagi itu mas, mau dikasih makan. Sudah gak ada ya? Pes pagi apa yang dilakukan? Nyari ya? Nah, nyari itu. Nyari ke mana? Itu pas nyari-nyari, akhirnya ada di kebun jagung. Aksi pencurian sendiri diperkirakan terjadi minggu didihari menjelang subuh saat pemiliknya masih terlelap tidur. Jadi untuk tindak lanjutnya adalah kami melakukan penyelidikan terhadap tempat kejadian perkara beserta saksi-saksi yang mengetahui sebelum atau sesaat setelah kejadian tersebut. Kemudian kita laporkan kepada pimpinan. Satu, tali tampar warna putih itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat daripada pintu kandang. Seperti itu. Dan kemudian ada satu lagi tampar warna merah yang diikatkan di sapi tersebut yang ada loncengnya. Kasus pencurian ini masih diselidiki tim gabungan Polsek Mumbul Sari dan Satres Krim Polres Jember. Aksi pencurian sapi sendiri kembali marak, menyusul mahalnya harga daging serta menjelang bulan Ramadan. Dari Mumbul Sari, Baron El-Safi mengabarkan untuk KCTV.